CONFIRE Seperti dalam mitologi lainnya, dalam mitologi Hindu, peperangan adalah hal yang biasanya tak terelakkan antara kubu jahat dan kubu baik. Campur tangan para dewa pun terlihat di kedua belah pihak sehingga terkadang sulit untuk menentukan harus memilih yang mana. Dengan sembayang secara kusut, dalam waktu yang lama, para dewa memberikan berbagai anugerah kepada para tokoh agar tak terkalahkan. Salah satu juga diberikan adalah Astra, senjata supranatural dengan daya hancur kelas dewa. Nah, berikut ini 10 senjata yang paling terdahsyat dan paling mematikan dalam sejarah mitologi Hindu. 10. PASAPI SAKTI Dikenal sebagai anak panah Batara Indra, PASAPI SAKTI adalah senjata yang memang pusaka dari Batara Indra yang hanya dapat digunakan sekali. Siapapun yang menggunakan senjata ini, pasti dapat membunuh sasarannya. Dalam kisah Mahabharata, PASAPI SAKTI adalah senjata yang dipegang oleh Karna, salah satu petinggi kurawa yang juga anak dari Batara Surya dan Dewi Kunti. Sebenarnya Karna ini adalah seorang Pandawa saat berperang di Kuru Sitra karena bermaksud membunuh Arjuna dengan senjata PASAPI SAKTI. Berkat kecerdikan Sri Krishna, Karna terpaksa menggunakan senjata PASAPI SAKTI untuk membunuh Gatot Kaca, putra dari Bima. Tanpa PASAPI SAKTI, Arjuna akhirnya berhasil membunuh Karna di hari ke-17 perang tersebut. 9. Bajra Alkisah Asura yang bernama Pritra sembayang dan meminta agar ia tak bisa dibunuh oleh senjata berbahan kayu dan baja. Dengan anugerah tersebut, Pritra akhirnya dapat mengalahkan Dewa Indra dari kahyangan. Kemudian, Dewa Indra memohon bantuan kepada Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu mengatakan, kalau Dewa Indra harus membuat senjata dari tulang Resi Dadici. Sang Resi pun setuju dan Dewa Indra membuat Bajra dari tulang belakangnya. Bajra Dewa Indra dapat mengeluarkan petir dan ia pun kembali untuk membunuh Pritra dan mengambil alih kahyangan. 8. Dinban Dinban adalah senjata sakti dari Batara Siwa. Seperti namanya, Dinban ini adalah tiga anak panah yang dianugerahkan kepada Barbarika, Putra Gaterkaca yang bertaruk untuk Kurawa. Masing-masing panah memiliki tiga tujuan yang berbeda. Panah pertama menandai sasaran. Panah kedua menandai mereka yang tidak perlu dibunuh. Panah ketiga membunuh sasaran. Sesudah melaksanakan tugasnya, panah-panah tersebut akan kembali ke tempat anak panah Barbarika. Konon Sri Krishna sendiri menguji kemampuan Dinban ini agar dapat melindungi para pandawa dari ketepatan senjata Dinban. 7. Narayanastra Narayanastra adalah senjata milik Batara Wisnu saat berada dalam bentuk Narayana. Saat digunakan, Narayanastra dapat menembakkan jutaan senjata seperti Cakra, Gada, dan anak panah yang tajam untuk membasmi semua musuhnya. Untuk lepas dari Narayanastra, musuh harus bertekuk lutut dan menyerah. Dimiliki oleh Aswatama, ia menggunakannya untuk membunuh pandawa. Tahu akan senjatanya sendiri, Sri Krishna menyuruh para pandawa dan pasukannya untuk meletakkan senjatanya sehingga tak kena serang. Sebelum Aswatama, Sri Rama juga konon adalah pemilik Narayanastra. Senjata ini hanya bisa digunakan sekali. Jika digunakan dua kali, Narayanastra malah berbalik dan menghabisi pasukan sang pengguna. 6. Brahmastra Sesuai namanya, Brahmastra adalah senjata yang dibuat oleh Batara Brahma. Tidak main-main, Brahmastra adalah salah satu senjata yang bisa menyebabkan kiamat. Saat digunakan, Brahmastra dapat memusnahkan apapun yang disasarnya dan tak akan ada kehidupan di area tersebut selama 12 tahun Brahma atau 3 triun tahun manusia. Brahmastra paling terkenal digunakan saat Ramayana. Sri Rama sendiri menggunakan Brahmastra beberapa kali untuk menghabisi musuh hingga menghadapi Rahwana untuk membebaskan Dewi Sita di Kerajaan Alengka. Konon diceritakan, Sri Rama mau menggunakan Brahmastra untuk membelah laut ke Alengka. Penguasa Laut Dewa Varuna kemudian muncul dan ingin membantu Sri Rama. Namun Brahmastra tetap dilepaskan. Akhirnya, Rama menembakkan Brahmastra kemudian tempat yang sekarang dikenal sebagai Rajasthan, India. 5. Brahma Sirsa Astra Parian dari Brahmastra, Brahmastra dikatakan sebagai senjata pembunuh Dewa. Memiliki empat kepala Brahma di ujungnya, Brahmastra Sirsa Astra ini empat kali lebih mematikan dari Brahmastra dan dapat membuat area yang disasarnya tidak dapat dihuni selama 12 tahun Brahma. Di dalam Mahabharata, Aswatama dan Arjuna terkenal bertarung dengan senjata ilahi ini. Selain mereka, Karna, Drona dan Resi Agniwesa juga memiliki pusaka ini. Menurut ceritanya, saat Brahmastra Sirsa Astra ditembakkan, terjadi hujan meteor, langit berubah menjadi api dan segala makhluk pun gentar. 4. Brahmanda Astra Versi pleksif dari Brahmastra, Brahmanda Astra memiliki lima kepala Brahma di ujungnya. Selain memiliki kekuatan pengacur kelas semesta, Brahmanda Astra juga terkenal dapat melindungi penggunanya dari Brahmastra lain. Diceritakan Maharaja Kausika sempat bertarung dan menggunakan pusaka Brahmastra melawan Maharishi Wasistha. Tetapi, Brahmanda Astra milik Wasistha mampu mendelan Brahmastra milik Kausika. Hasilnya Kausika bertobat, berdamai dengan Wasistha dan menjadi resi Brahma Wiswamitra. 3. Pasupa Tastra Pasupa Tastra adalah senjata terkuat milik Batara Siwa, sempat dimiliki oleh resi Wiswamitra dan Sri Rama. Pasupa Tastra dapat ditembakkan dari mata, pikiran, dan panah. Tak bisa digunakan oleh orang lemah ataupun musuh yang lebih lemah. Pasupa Tastra memiliki kekuatan penghancur yang tiada tarah. Di dalam cerita Mahabharata, Arjuna bertapa untuk mendapatkan senjata ilahi ini. Namun, ia harus menyenangkan Batara Siwa. Singkat cerita, Arjuna terlibat berkelayan dengan seorang pemburu. Setelah bertarung dan kalah, Arjuna sadar kalau ia tengah berhadapan dengan Batara Guru sendiri. Jadi Arjuna memohon ampun. Salud dengan keberanian dan kemampuan memanak Arjuna, Batara Siwa pun menganugerahkan senjata Pasupat Tastra. Panah yang berujung bulan Sabit ini pernah digunakan oleh Dewa Siwa saat menghancurkan Tripura, tiga kota kaum Asura yang selalu mengancam para Dewa. Dengan panah ini pula, Arjuna membinasakan Prabu Niwata Kawaca. Dalam perang Paratha Yuda, Arjuna menggunakan panah ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya, antara lain Jaya Drata dan Karna, yang dipenggalnya dengan menggunakan panah Pasupat Tastra ini. 2. Cakra Sudarsana Terlihat sebagai salah satu dari senjata utama Batara Wisnu, Cakra Sudarsana dikatakan sebagai lambang roda waktu. Memiliki 108 ujung berduri, Cakra Sudarsana tidak dapat dihidikan oleh apapun dan hanya menurut pada perintah Batara Wisnu dan Siwa. Dalam kisah Mahabharata, Batara Wisnu yang menjelma sebagai Sri Krishna, memiliki Cakra Sudarsana sebagai senjatanya. Saat Sri Krishna dihina hingga 100 kali oleh sepupunya, Sisupala diupacara Raja Suya, Sang Putra Basu Dewa, melepaskan Cakra Sudarsana dan memegal kepala Sisupala sekejap mata. 1. Trisula Lamang Dewa Siwa yang paling terkenal, Trisula adalah salah satu senjata terkuat yang dipegang oleh Dewa Siwa. Konon, saat Dewa Siwa terlahir, Trisula sudah ada bersama dirinya. Saat dilemparkan, Trisula ini pasti mengenai sasaran dan tidak dapat dihentikan, kecuali oleh Batara Siwa. Terkenal sebagai Dewa Penghancur, Batara Siwa, Konon akan menggunakan Trisula untuk merombak ulang dunia. Tiga ujung Trisula biasanya menjadi lambang dari tiga aspek utama dalam hidup, seperti aspek penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran dari Trimurti. Atau aspek masa lalu, masa kini, dan masa depan. Trisula terkenal digunakan oleh Batara Siwa untuk memengal kepala putranya sendiri, Pinayaka. Untuk menghibur Dewi Parwati, akhirnya kepala Pinayaka diganti dengan kepala gajah dan ia pun disebut Ganesha, Dewa Pengetahuan dan Kecerdasan. Nah, Sobat Dewata, demikianlah ulasan mengenai 10 senjata paling terdahsyat dan paling mematikan dalam mitologi Hindu. Saya Ambaru undur diri dan jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu ulasan-ulasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.